Intro Saatnya mengawal suara Intro Setiap warga negara yang memiliki hak suara punya dua tugas penting Pertama, menyalurkan suara Kedua, setiap kita juga harus ikut mengawal dan mengamankan suara yang telah kita berikan itu Belum pernah sejak era pemilu, khususnya pemilihan presiden langsung Kita menghadapi ancaman kecurangan sebesar dan semasif saat ini Indikasinya sudah begitu banyak, bahkan sejak sebelum rangkaian Pilpres dimulai Yang paling nyata dan telah terbukti Apalagi kalau bukan pelanggaran etik berat yang dilakukan Anwar Usman Mantan Ketua Mahkamah Konstitusi Saat meloloskan cawapres di bawah usia 40 tahun Sebagaimana syarat undang-undang dengan mengubah aturan yang tidak bisa menjadi melenggang Dengan menabrak etika yang jauh dari kepantasan bisa dipantas-pantaskan Setelah itu, parade pelanggaran aturan dan pengangkangan etika berpolitik dan bernegara terjadi Di sepanjang masa kampanye muncul berbagai laporan penggunaan fasilitas dan alat negara Untuk menguntungkan salah satu paslon capres cawapres Seruan kenetralan ASN dan aparat negara juga malah dicungkir balikan sendiri oleh presiden Dengan terang-terangan menyatakan boleh berpihak dan boleh berkampanye Ketika sejumlah kampus mengkritik sikap presiden yang kian menjauh dari esensi demokrasi Aparat justru dikerahkan untuk menggembosi seruan moral itu Seperti yang diungkapkan Rektor IAIN Kudus Abdurrahman Kasdi Yang mengaku diminta pihak kepolisian membuat video yang mengapresiasi kinerja Presiden Joko Widodo Permintaan itu ia turuti Sikap intimidatif juga ditampakkan salah satu kubu paslon Yakni dengan terus menggiring opini pilpres satu putaran Alasannya pun tak kalah intimidatif Yakni mencegah pemborosan dan membangun kestabilan Padahal fakta menunjukkan bahwa berbagai survei dan analisis menyimpulkan Pilpres dua putaran tidak terelakkan Tidak hanya itu Di tiga hari menjelang pemilu lewat film dokumenter Dirty Vote Mata publik semakin terbuka dengan dugaan kecurangan yang sistematis dan telah dimulai jauh sebelum pemilu Video maupun audio kesaksian yang ada dalam film itu juga menunjukkan bahwa demokrasi telah dinodai Bahkan sejak pelolosan partai-partai yang sebenarnya tidak memenuhi syarat Kini di hari hapesta demokrasi bahaya yang siap mengintai adalah pencurangan suara Indikasinya sudah ada Di Malaysia minggu lalu terdapat informasi adanya 1.972 surat suara yang dicoblos oleh orang tidak berwenang Hingga saat ini dugaan tersebut masih dalam penyelidikan Bawaslu dan Panwaslu Masih di Malaysia pula terdapat laporan penjualan surat suara dengan harga 25-50 ringgit sekitar 81.000 hingga 164.000 rupiah Surat suara yang dijual merupakan surat suara nganggur alias surat suara yang tidak diambil di kotak-kotak pos Dengan kecurangan yang bertubi-tubi dan beragam cara itu jelas dibutuhkan kepedulian setiap pemilih untuk menyelamatkan demokrasi Sekali lagi caranya mutlak dengan berpartisipasi aktif menggunakan hak pilih alias tidak golput serta ikut mengawal penghitungan suara Jika selama ini Indonesia telah dikenal sebagai warga net nomor satu dunia Inilah saatnya kekuatan netizen harus bisa menyelamatkan demokrasi Datanglah, telitilah surat suara, salurkanlah suara, berikut pula saksikanlah penghitungan suara Dokumentasikan dan siarkanlah seluas-luasnya hasil penghitungan suara itu Hanya dengan cara inilah kita bisa menyelamatkan demokrasi dari kerusakan akibat didiamkannya kecurangan Terima kasih telah menonton!